Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menggelar rapat koordinasi penjabat atau PJ Kepala Daerah di Gedung C, Kemendagri, Jakarta pada Kamis 16 Juni. Puluhan penjabat kepala daerah hadir secara offline di Kemendagri, sedangkan sisanya terhubung secara daring. Sejumlah menteri dan pemimpinan lembaga turut diundang untuk memberikan pengarahan. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunews.com, ada Danang Triatmo, juga yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Danang. Baik, terima kasih, Cerda. Kementerian Dalam Negeri hari ini menggelar rapat koordinasi penjabat kepala daerah di Gedung C, Kemendagri, Jakarta Pesat. Kurang lebih sebanyak 5 penjabat gubernur dan 48 penjabat bupati dan wali kota hadir dalam rapat secara offline di kantor Kemendagri. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga diundang untuk memberikan kebekalan dan pengarahan kepada para PJ Kepala Daerah ini. Mereka diantaranya, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua KPK Pirli Bahuri, kemudian hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakafolri Gatot Edi Pramono. Dalam pengarahannya, Mahfud MD mengingatkan kepada para penjabat kepala daerah untuk berpegang teguh pada 5 poin ini. Pertama, menjaga stabilitas keamanan nasional. Kedua, konsolidasi demokrasi. Reformasi kelembagaan birokrasi. Optimalisasi kebijakan luar negeri. Dan sistem hukum nasional yang mantap. Penjabat kepala daerah juga diminta untuk menggunakan visi dan misi Presiden Joko Widodo sebagai landasan membuat kebijakan yang diambil. Sementara, Ketua KPK Pirli Bahuri dalam arahannya secara tegas menyampaikan agar para penjabat kepala daerah tidak main-main dengan praktik tindak pidana korupsi. Sebab jika itu dilakukan, maka Pirli memastikan KPK akan menangkap para penjabat yang melakukan salah satu bentuk tindak pidana korupsi tersebut. Ketua KPK ini kemudian menjelaskan, ada tiga tindak pidana korupsi yang erat dengan penjabat kepala daerah. Di antaranya, gratifikasi, suap, dan pemerasan. Demikian, Pirna. Ya, baik. Terima kasih, Rekan Danang dari Tribun Sudut Kematah. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribuners wawancara dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karafian. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kita ada jalankan. Selama ini juga kita, ada PJS, PLT, PJ. Kita menggunakan mata cara seperti itu. Kita berlangsung. Jadi, 2017 itu ada 70-70. 2018 juga ada 121. Pada saat kita ada. Dan kemudian, tahun 2020 itu ada 97. Kita mengharapkan ini seperti itu. Tapi, postur yang 48 ini, kita buka lebih terbuka. yaitu, meminta masukan dari Gubernur, meminta masukan dari Kementerian Lembaga, yang punya calon, dan menurut cara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.